Intro Keluhan orang tua murid sekolah dasar di Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Orang tua siswa ini mempertanyakan dana bantuan sekolah program Indonesia Pintar yang tidak diterima secara penuh. Saya mohon petunjuk dan penjelasan Curahan hati YS, orang tua murid sekolah dasar negeri 133-888, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. YS mempertanyakan kepada pemerintah pusat perihal pemotongan dana bantuan program Indonesia Pintar kepada warga kurang mampu. YS hanya menerima dana sebesar 450 ribu rupiah dan sisanya raib tanpa penjelasan yang jelas. Mohon petunjuk sama negara yang 675 ribu rupiah itu. Itu aja nih Pak, saya mau tahu apa betul negara yang ngambil. Pihak sekolah mengaku tidak memotong dana bantuan siswa dari pemerintah pusat. Mereka menduga dana senilai 1.125.000 rupiah masuk sebelum pembuatan terkening siswa dan penarikan 675 ribu rupiah diduga ditarik kembali oleh pemerintah pusat karena keterlambatan penarikan. Itu uang tidak ada kami ambil atau bagaimanapun karena itu tercetak langsung di bank. Jadi waktu pembuatan buku rekening, sehari tanggal 23 bulan 12 itu pembuatan buku rekening, sehari itu juga pengambilan duit 450 ribu. Orang tua siswa berharap pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pemotongan penerimaan bantuan program Indonesia Pintar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, I News melaporkan.